Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan tahapan seleksi pembinaan ideologi Pancasila bagi calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Sinjai bertempat di ruang pola kantor Bupati Sinjai selasa pagi. Seleksi PIP ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu seleksi parade atau tes fisik dan pemeriksaan kesehatan. Kepala Badan Kesban Pol Sinjai Muhammad Akbar Johamran menyampaikan bahwa seleksi PIP ini diikuti sebanyak 160 peserta. Selain tes PIP, di waktu yang sama juga dilanjutkan dengan tes wawasan kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Sinjai yang kelihatan dalam rangka seleksi pasukan perangka untuk tahun 2023, untuk hari ini merupakan lanjutan dan diselakan beberapa pandangan baru saat adalah seleksi parade dan kesehatan. Untuk hari ini adalah tahapan seleksi PIP untuk pembinaan ideologi Pancasila bagi musyata akan dilanjutkan dengan seleksi tes tradensi wawasan kebangsaan yang kira-tentu di hari ini. Ini berapa peserta yang terkait sebelumnya? Untuk peserta sekarang yang mengikuti, 160 orang dari hasil seleksi para adik kemarin. Berarti adik yang tidak memenuhi syarat? Diketahui untuk lolos pada seleksi PIP ini, para peserta harus memenuhi pasien grade yang telah ditentukan yakni minimal mendapat nilai 70. Sekadar informasi, sebanyak 241 peserta calon paski beraka tingkat Kabupaten Sinjai yang telah melakukan tes parade dan tes kesehatan. Usai pelaksanaan tes PIP ini, selanjutnya akan dilaksanakan tes samapta dan wawancara pada Mei 2023 mendatang. Dari seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 70 peserta yang akan diterima sebagai anggota paski beraka tingkat Kabupaten Sinjai, jumlah tersebut sesuai dengan formasi paski beraka tahun 2023 ini.